Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena yang saya perjuangkan adalah Etika demokrasi Ketika ya ada Perencanaan tiga periode Saya tentang Ketika ada ide Tentang penundaan pemilu, saya tentang Ketika menciptakan Calon boneka dan kemudian Diselesaikanlah dengan Cara-cara pelanggaran etika Berat di MK, saya tentang Jadi mbak ya Ukuran sikap politik Jangan disamakan Dengan memperlakukan dan Cara, saya respek Terhadap Pak Luhut Saya respek terhadap Pak Mahfud Saya respek terhadap pejabat siapapun Itu Yang saya kritik, karena tugas saya Sebagai anggota DPR, Parle Saya harus meluruskan yang bengkok Saya harus punya sikap yang tegas Untuk menjaga demokrasi Menjaga kewarasan Dan menjaga Kedolatan rakyat Maka Terhadap siapapun Yang Ingin Mengangkangi konstitusi dan demokrasi Saya akan hadapi Saya akan teriakkan Abang bilang Abang bilang sebagai wakil rakyat Ini kemarin juga disampaikan Sebagai dalam forum debat Sebagai cawapres Yang mengikuti proses debat Jangan double standard Bilang orang gak boleh Ngatain, melecehkan orang Tetapi Sendirinya Sendirinya Mengatang-ngatai orang itu boleh Sebenarnya ada Saya tidak menambah ini DPR itu adalah wakil rakyat Anda dicontoh perilakunya oleh masyarakat Kalau wakil rakyat yang ngomong Berutus istana Oh iya Prof Mahfudan dia dikatakan Kalau dia jadi komentator Yang lain Sampai di sana Sebenarnya Jadi jangan bilang itu gak boleh Tapi saya boleh Bangeran 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 Bang Masinton Biar saya jelaskan ya Ada jubir abang di sebelah Yang saya tentang itu adalah Yang saya tentang itu adalah Cara-cara politiknya Bukan orangnya Ya Kebetulan mereka adalah Kejabat Tapi pengguna kata-katanya itu loh Enggak usah ngata-ngatain orang Sampai dilaporkan ke mahkamah kehormatan dewa Ketika saya dilaporkan Apakah itu ada proses Jawaban teman-teman disini Lebih Enggak etis mana Yang begini-begini Atau ngatain orang Grutus istana Dan juga Menteri komentator Silahkan masyarakat Ini harus saya bantah Ini masih belum plong Ini masih belum plong sama sekali Bedakan Bedakan orang yang menjabat Dengan secara person dia Secara personnya ya Yang saya kritik adalah Jabatannya tadi Ketika tiga periode datang dari istana Maka itu saya tentang Kemana pun akan saya tentang Mati pun saya lawan itu Pangeran silahkan langsung to the point Mbak Grace ini kawan saya Dan juga Mbak Samara Tadi kan di segmen sebelumnya Mbak Grace bilang Kemarin tuh etis kok Dan sopan santun Kenapa Karena diakhiri dengan Meminta maaf dan menunduk Jadi sebelum saya bicara Saya mau minta maaf dulu Dan menunduk dulu ya Gak perlu Oke Saya gak perlu begitu-begitu Karena kenapa Karena kenapa Jadi menggelitik ketika Mbak Grace mengatakan sesuatu Yang kontradiktif Dan double standard Seperti motor metik Standarnya ganda Kenapa Karena bagaimana Ketika di debat sebelumnya Ketika dua orang warga negara Biasa sebenarnya Kebetulan Lagi maju sebagai capres Mempertanyakan kinerja Menteri Pertahanan Dianggap tidak sopan Dan tidak etis Tapi ketika Tiga orang capres Berada di atas panggung debat Lalu Diberikan gerakan-gerakan Yang tidak menghormati Lalu juga Memberikan Pernyataan-pernyataan Yang meremehkan Bahkan penolak Untuk mengelaborasi Pertanyaan Dengan dalih Kan Anda profesor Jadi bagaimana Yang satu Dikatakan itu adalah Menyerang personal Karena mempertanyakan kinerja Lalu tiba-tiba kita Melihat Badai tangisan Di sosial media Tapi ketika Ada sebuah gerakan Merendahkan Pernyataan Yang juga merendahkan Lalu dianggap Itu adalah hal yang etis Karena diakhiri Dengan meminta maaf Saya rasa Ini merupakan Sebuah pertunjukan Akrobat logika Bagi warga negara Indonesia Yang menurut saya Membuat banyak orang bingung Jadi yang sebenarnya Etis itu yang mana Apakah Pangeran Salah nonton debat Atau gimana Itu keduanya Bukan mempertanyakan Kinir jaminan Tapi memberi nilai Menjudgment Memangnya tidak boleh Warga negara Indonesia Tidak boleh memberikan nilai Kepada pejabat publiknya Bukan dong Disitu konteksnya Mereka sesama Kontestan capres Yang sebenarnya Bukan warga Indonesia Betul Mau dia capres Mau dia cawapres Posisi adalah Dua orang warga negara biasa Yang kebetulan Lagi jadi capres Tapi bukan pejabat publik Gak kebetulan Orang cuma ada tiga capresnya Kok kebetulan Makanya itu Kalau misalnya Tidak boleh mempertanyakan Apakah memang Kalau orang lagi menjabat Gak boleh ditanyain Tidak boleh dipertanyakan Tidak boleh Tapi bukan dihakimi Anda menghakimi Masalah penjabat yang menghakimi Partahnya Mbak Gres Sering deh kepanis Bahasanya untuk jadi gubernur Bahkan kadernya Yang jadi caleg di Jakarta Selatan Juga ngeposting Foto Pak Gubernur Dengan mimik badut Bahkan dulu Menghakimi Prabowo Betul Dan ini Satu lagi Yang perlu dikatakan adalah Ketika Usai debat ketiga Presiden kita Pak Jokowi Itu mengatakan bahwa Kalau berdebat itu Visi misi Jangan nyerang personal Dan semua setuju ya Semua setuju Tapi rupanya kemarin Pada saat debat Ada yang luput Rupanya Menaati arahan Dari Pak Presiden Kalau kami Nomor tiga Pasul nomor tiga Pak Genjar dan juga Prof Mahfud Kita sepakat Kita ngomongin visi misi Tidak nyerang personal Yang mana nyerang personal Mas Malam yang mana nyerang personal Di bagian mana Ketika diminta untuk elaborasi Diantakan Tapi Anda kan profesor Itu Apakah itu sebuah hal yang Kita gak usah ngomongin Soal etik Sebenarnya ada Kalau saya nih ya Ada lagi beberapa Poin penting Ini Mbak Grace dan Samara Ini kok kompak banget ya Barisan sini sama sini Saya ingin nambahkan Jadi Kalau kita bicara Tentang Adap Ya kan Ada ketum PSI dulu Bilang Pak Anies Pembohong Di depan Presiden Kemudian Memberi Pak Prabowo Uat kebohongan Pemimpin pembohong Ya kan Lalu Samara 23 Januari Nulis gini Saya gak mungkin bersama Pak Prabowo Karena saya tidak mungkin Berada di barisan Dimana ada seorang yang Sejarah kelam Terhadap penculikan Aktifis bangsa ini Siapa itu Bang Siapa itu Bang Samara yang ngomong Jadi itu lebih sadis menurut saya Itu sadis Samara silahkan Saya mau jawab Saya mau jawab dua hal dulu Kita kasih ruang dulu Yang pertama Pertanyaan saya Anda bilang Gibran nyolot Gak apa-apa Bang Iqbal ini kebetulan Maju di Jakarta Selatan Satu-satu dulu Jadi kita beri tepuk tangan Kita kasih ruang dulu Siapa tahu Bang Iqbal Kita akan dapat suara besar Di daftar saya dulu Silahkan Samara Bisa jawab gak pertanyaan saya Nyebut itu politik dinasti Nyebut Gibran nyolot Dan harus diberitahu Silahkan dijawab Kita akan jawab pertanyaan yang pertama Adalah Semua orang bicara soal Mas Gibran katanya Tidak santun dan lain sebagainya Ketika Mas Gibran berbicara Hal yang sangat penting Hal yang sangat substantif Terkait green inflation Pak Mahfud menjawab itu Dengan pertanyaan recehan Padahal itu pertanyaan yang sangat penting Pertanyaan yang sangat-sangat Relevan di masa saat ini Ketika transisi energi Memang menyebabkan Ketika transisi energi Mengajak Pak Prabowo Gabung ke dalam pemerintahannya Dan Pak Prabowo Berjiwa besar Untuk bergabung Dalam pemerintahan Pak Jokowi Saya ini siapa? Kita ini semua siapa? Kalau dua tokoh besar itu Bisa bergabung Mencontohkan kepada kita Bahwa persatuan yang paling penting Kebersamaan yang paling penting Siapalah kita ini semua Tingin terus hidup dalam percayaan Kalau bersatu Kita semua berkontestasi disini Kita semua berkontestasi disini Kita semua berkontestasi disini Kita tuntaskan samaran dulu Jadi kita semua sekarang Sedang berkontestasi gitu Semua sedang berkontestasi Selesai kontestasi Kita kembali Berekonsiliasi Itu yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo Bayangkan Kalau ketika COVID-19 Pak Prabowo tidak bergabung Dalam pemerintahan yang sama Kemarin sorry ya Kalau boleh saya mau kasih satu contoh Mungkin disini lebih suka Dengan narasi-narasi Yang sifatnya heroik Merasa paling idealis Tetapi kemarin Pak Prabowo Memberikan satu cerita Yang saya kira sangat penting Ketika banyak orang Yang mau mati untuk dia Berjuang Di tahun 2019 Dan mendatangi dia Dia bilang Pak saya mau mati untuk Bapak Dan Pak Prabowo menjawab Tidak Kamu harus hidup untuk saya Kamu tidak boleh mati Akhirnya Pak Prabowo Menyatakan Saya ingin bergabung Dalam pemerintahan Pak Jokowi Karena sudah cukup Perpecahan ini Sudah cukup polarisasi ini Ini waktunya kita bisa Saya mau Gantian Bang Angga Memang hidup dalam Perpecahan dan persatuan Itu pilihan Kalau kita kan milihnya persatuan Narasi yang tadi Mbak Samara Sampaikan Itu kalau di Jakarta Kemarin PSI juga Lega Dengan ini dengan Pak Anies Mungkin di Jakarta Lebih baik pemerintahan Tapi kan Pilihan partainya Untuk beroposisi Dan itu fine Demokrasi itu perlu ada Check and balance Dan Pak Anies Tidak pernah mempermasalahkan Sikap PSI kepada beliau Selama lima tahun Kita masuk ke debat Cawapres Mas Angga Nah ini masuk ke intinya Mas Angga PSI gak pernah menyerang Pak Anies yang kami kritisi Kedijangkannya Kedijangkannya Silahkan di Cek Dijangk di Jika Kita balik ke debat Kita balik ke debat Kita balik ke debat Jadi kan tadi saya diselah Tapi gini Tapi gini Mungkin saya menjawab Berapa poin Pertama Saya sepakat sama Bang Pangeran Siahaan Bahwa yang dikritik pada Debat Capres Adalah kinerja Menteri Pertahanan Aktif Menteri Pertahanan Aktif Dia masih aktif Belum cuti Dia masih memanfaatkan APBN Itu yang perlu Digeris bawahi Dan Kemarin Banyak sekali Menteri Beraktif Yang ada di Hadir di debat Itu bisa dilihat Sama semua orang Berapa Menteri Aktif Yang hadir disitu Gak ada di 1 sama 3 Kayaknya Nah terus Satu lagi Kaitan sama Oke lah Mungkin berdebat Ya itu gak apa-apa Gimiknya Tapi masalahnya Substansinya aja salah Ngomongin green inflation Tadi Mbak Samara bilang Green inflation Tapi kan itu Bukan fashion Enggak Saya gak bilang green fashion Sorry Mungkin Mbak Gres yang salah dengar Ngomongin green inflation Green inflation tadi Itu bukan ngomongin Demo yellow jacket di Perancis Gak cuma itu Ngomongin tentang Naiknya harga bahan pangan Ketika Biofuel Bahan bakar Itu dijadikan Bahan pangan dijadikan biofuel Dimana Di visi-visinya mas Gibran Itu ada ngomongin Dan dorong biofuel Lah gimana Dia yang punya visi misi Dia yang ngomongin concern Dia gak menjawab sama sekali Kenapa caimin gak jawab kayak gitu kemarin Saya juga gak tau Tanya Mas Gibran Lalu Kaitan sama Sama pertanyaan kepada caimin Ngomongin bioregional development Itu Mas Gibran Jadi kalau mau savage oke lah Buat konten tiktok fine Tapi substansinya yang jelas Substansinya yang benar Jangan diboongin Masyarakat jangan diboongin Ngomongin Ada food estate sukses Kayaknya semua orang tau deh Dari 600 hektare food estate di gunung mas Yang diberangsuki sama mas Gibran Itu cuma 3 hektare Jadi jagung Jadi ditanam singkong Yang temu jagung di polybag Yang dipanen kayu meranti Itu 600 hektare Mas yang dibangun Cuma 3 hektare Gokon Mas Angga Mas Angga Siapa yang membongi Dan siapa yang dibongi Dijawab sesaat lagi Hanya dicatat demokrasi Pemirsa kita kesegera kembali Terima kasih